Nah, nih, suplir cakep ini dibanderol harga berapa, Bu? Rp70.000. Rp60.000-Rp70.000 gitu. Rp60.000-Rp70.000, yaudahlah Rp60.000-Rp70.000 aja lah. Assalamualaikum. Banyak jalan, banyak tau. Mau tau banyak, ikuti terus Om DTV. Kembali hadir dengan tayangan penyajuku mata, membawa informasi menarik seputar lapak jenis dan harga tanaman hias. Gak bisa dipungkiri, tanaman-tanaman hias yang melejit karena pandemi, membuat banyak orang punya hobi baru merawat aroid dan kawan-kawannya. Nah, beberapa tanaman yang dulunya sangat mahal sampai bikin kantong jebol. jika nekat meminangnya, sudah banyak yang turun harga sampai terbilang murah. kalau kita bandingkan ke harga awal boomingnya. tapi moment ini justru yang paling tepat untuk jajan tanaman hias. karena saat ini harga tanaman hias lebih terjangkau. Nah, buat kalian yang mau jajan, Om DTV akan ajak kalian ke sentral tanaman hias kota Medan yang dikenal dengan nama Pondok Kelapa. Dan, disini ada banyak penjual yang melapa, tentunya menawarkan banyak tanaman hias dengan harga yang bervariasi. Tidak hanya tanaman hias, disini juga disediakan berbagai kebutuhan tanaman hias mulai dari pot, pupuk, obat-obatan, dan media tanaman. Terima kasih Om Ded ucapkan buat yang selalu setia nonton tayangan Om Ded TV. Semoga bisa menjadi referensi dan motivasi. Dan, buat yang sering nonton, tapi belum juga subscribe, wih, subscribe lah. Karena subscribe Anda menjadi semangat untuk Om Ded blusukan nyari konten. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Ded TV. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak, ikuti terus Om Ded TV. Ya, kali ini Om Ded TV ada di sentral tanaman hias kota Medan yang namanya ini apa nih? Pondok Kelapa ya. Nah, kita akan... Agak nyangkut pula. Kita akan review tanaman hias ya di pelapak tanaman hias yang ada di sini. Tuh, aktivitas sama para pedagang tanaman hias ya. Nah, ini biasanya sih ramainya di hari Sabtu Minggu ya guys ya. Nah, oke. Kita langsung aja, kita mau review tanaman di lapak yang pertama ini. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, iya Om Ded nih Kak. Nah, Om Ded mau review nih Kak, tanaman hias, kira-kira berapa sih harga terkini untuk tanaman hias di kota Medan? Boleh, Kak? Boleh, boleh, silahkan. Tapi Kak, bentar lah Kak, Om Ded ini dicegat sama apa, dihadang sama itu Kak, yang dulu sempat hit juga Kak. Pisang Parigata, Musa Aie-Aie ini Kak. Nah, iya kan enggak, betul? Florida. Oh, Florida ini bukan Musa Aie-Aie? Bukan ya? Iya. Nah, kalau kami bilang pisang Parigata Florida. Nah, untuk pisang Parigata Florida ini Kak, ukuran kayak gini, sekarang ini berapa harganya Kak? Ini sekarang sekitar Rp750.000. Rp750.000. Dulu segini udah juta-jutaan ya Kak ya? Iya, mau sampai Rp4.000 atau Rp5.000. Oke, sekarang Rp750.000. Nah, ini ada yang menor nih Kak. Apa ini Kak, namanya? Ini. Pulata Farigata. Oke, ini dipilih sekarang nih Kak. Ini kayak gini Rp850.000. Rp850.000. Oke Kak, Kakak lah di depan, awak segen tamunya ya kan di duluan Kak. Nah, kalau ini, ini juga dulu sempat hits juga ini ya. Apa SQL itu ya Kak ya? Iya, bener sekali. Nah, SQL itu dulu ini juta-jutaan nih Kak. Sekarang masih juta-jutaan juga Kak? Enggak Bang, paling ini Rp800.000. Rp800.000 untuk SQL itu siap pajang. Nah, ini nih favoritnya Omdet nih. Kuping gajah. Ini namanya? Apa Kak? Kuping gajah dorayaki. Dorayaki ya? Iya. Memang kalau dorayaki ini banyak macamnya juga Kak ya? Iya, banyak jenisnya nih Pak. Ada mulat, ada yang agak super. Nah, untuk yang ini Kak? Ini sekarang udah Rp1.200.000. Rp1.200.000 ya? Ini udah lebar-lebar ya daunnya ya. Oke lah. Nah, kira-kira ini Kak, ini kan sempat jadi fenomenal juga ini. Apa namanya ini? Iya, ini Aplanatum namanya. Aplanatum. Nah, dulu kan mehong nih Kak. Iya, sempat jual satu daun sekitar Rp1.500.000. Satu daun ya? Nah, untuk kondisi sekarang ini Aplanatum ya kan Kak? Iya. Piroharga ya Kak? Kalau gini-gini Rp500.000. Rp500.000 ya guys ya? Kalau zaman dulu ini nggak bisa sampai berkembang segini. Lebih besar ini, udah di cutting-cutting-cutting ya kan? Nah, ini juga yang pernah populer nih Kak, Milano ya? Iya, ini Milano Bang. Nah, untuk Milano yang seukuran seperti ini Kak? Sekarang itu udah Rp200.000 kali ini. Rp200.000 ya guys, apalagi ini ya kan? Antolium Tweet. Tweet dulu kan ini hits juga nih Kak ya? Iya, sempat Rp600.000 dulu, sekarang gini Rp100.000. Sekarang gini Rp100.000 pun udah agak payah juga ya Kak ya? Iya. Nah, apalagi Kak, kira-kira Kak? Nah, ini dia, ini sih Monstera-Monstera ini ya kan Kak ya? Apa ini Monstera apa nih Kak? Ini Marmorata Bang. Marmorata? Iya. Nah, Marmorata untuk segini ini Kak harganya berapa? Udah nggak tau lagi Bang, paling Rp2.000.000an paling ya. Rp2.000.000an lepas ini? Iya, paling yang segini. Oke, nah. Ini dia Kak yang sempat apa ya namanya? Plobe. Ini banyak orang panin ya, dapet penghasilan ini berjuta-juta ya kan? Nah, ini apa lagi nih? Coraknya lebih menurus loh. Lebih menor lagi kan? Iya. Nah, untuk Plobe dengan kemenoran yang hakiki seperti ini Kak ya? Iya. Kakak Bandrol berapa Kak? Ini Rp450.000.000. Rp450.000.000. Nah, kalau kita flashback ke belakang sedikit ya Kak ya. Untuk ukuran seperti ini berapa kira-kira waktu Kak? Rp750.000.000 kami dulu pernah diberi. Berapa? Rp7.500.000.000. Rp7.500.000 ya guys sekarang? Nah, kalau kalian yang dulu masih mahal-mahal harganya belum bisa beli. Sekarang udah sangat terjangkau. Berapa Kak? Rp450.000.000. Rp450.000.000. Plobe. Kemenoran yang hakiki. Oke, nah. Kak, ini om dead liar juga ini Kak. Satu tanaman yang ya memang agak terakhir-terakhirlah naik daunnya ya Kak ya. Iya. Apa ini? Kuping gajah forgetty. Boleh diangkat Kak? Boleh, boleh. Nah, tuh. Daunnya udah lebar. Kakak-kakak itu aja ketutupan tengoknya tuh. Iya. Iya kan? Ini dibanderol harga berapa Kak? Ini Rp1.000.000.000. Rp1.000.000.000 ya guys ya. Nah, tapi daunnya tengok itu udah cakep. Besarnya. Rp30.000.000 lebih kan? Hah, kalau mau taniin pun udah bisa di cutting ini ya Kak ya. Iya, udah bisa. Dia udah keluar akar. Korgeti Rp1.000.000.000. Mana lagi Kak yang mau kakak pamernya? Ini Kak, ini Kak, ini. Bentar, 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 bentar. Nah, ini termasuk apa juga ya? Iya. Favorit ya? Penci. Tapi ini yang hybrid. Oh, yang hybrid. Nah, kadang-kadang nyari yang hybrid aja Pak ya. Apalagi yang ori ya kan? Iya. Nah, kali ini Antorium PCI Hybrid. Dibanderol harga. Ini paling Rp450.000.000. Rp450.000.000. Angkut. Ada berapa Kak? Ada dua. Ada dua. Yuk gercep yuk, cepat-cepat dia dapat ya. Iya. Nah, apalagi Kak, kira-kira Kak. Ini Kak yang parigata, parigata ini? Ini Garuda parigata. Garuda parigata, daunnya rosette, cakepnya full abis ya Kak ya. Iya, coraknya bagus. Udah gitu parigatanya pun hakiki ya Kak ya. Iya, full dia. Full. Boleh diangkat sikit Kak? Boleh. Nah, untuk Antorium Garuda parigata, dibanderol harga? Rp1.000.000. Rp1.000.000.000. Bungkus. Oke. Mana lagi Kak? Apalagi yang kira-kira Kak? yang kakak pamerin lah sama penonton Omdet mana tau penonton Omdet ini tertarik gitu nah yang kriwel-kriwel ini apa nih kak? ini anturium keribu bang oh ini masuk anturium ya? iya kalau sepintas kayak sabi gitu kak ya? iya tapi ini daunnya kaku nah ini anturium keribu ya kak? kayaknya si Omdet berjumpa kali ini ya anturium keribu piro kak? 500 ribu 500 ribu rupiah oke guys ada lagi kak kira-kira yang anturium-anturium ini kak? boleh nih kak? yang apa? ini jungle fever jungle fever nah jungle fever ini parigata atau memang seperti ini dia kak? iya ini memang parigata bang biasanya kayak gini tuh bibitnya yang bagus oh gitu ya nah untuk jungle fever yang cakep seperti ini dibanderol harga? ini 650 ribu nggak salah kakak kan? nggak nah boleh kakak? ini kak yang anturium parigata ini kak? nah mungkin ini masih remaja ini ya? iya kemenorannya kakak tunjukkan kak pesonannya hmm tuh kan nah ini anturium apa kak? ini anturium cemani'i anturium cemani'i parigata dibanderol harga? ini 500 ribu 500 ribu rupiah mana? oh nah ini ada tamu ini ya kak ya? iya wow udah bang belanja-belanja dulu bang hei tengok-tengok dulu bang nah ini yang parigatanya yang menornya lebih hakiki lagi ya guys ya? iya tuh di kamera sampe kelihatan silaunya itu nah udah cakep udah besar siap mejeng siap pajang dibanderol harga 1 juta setengah 1 juta 500 ribu rupiah oke kak ya? ini kalau kita review satu persatu nih kayaknya gak habis nih ya? gak banyak ya bang ya oke thank you kak jadi nanti kalau misalnya hmm penonton update nih kak oh ini kak satu lagi lah kak ini satu lagi kak boleh untuk Andan Sony Iparigata ini kalau seperti ini dibanderol harga 150 ribu sekarang sekarang 150 ribu nah dulu ini harganya satu daun aja juta-jutaan ya? iya dulu kecil-kecil seperti ini tiga-tiga daun gini sekitar 2 juta ya nah ini kak Parigata mana nih kak? lokal lokal ya oke thank you kak ya jadi gini kak andai kata lah penonton update ini tertarik dengan koleksi tanaman kakak boleh kemana kak menghubungnya? ke sini boleh nanti nomornya ada di deskripsi kak ya iya oke tanaman unik medan tanaman unik medan ini instagramnya ya kak ya oke terima kasih kak iya sama-sama dadah lah iya bang boleh kenal bang siapa nama bang? ya halo nama saya Pahru Roji saya jual aglonema di Nila Nursery oke apa namanya bang? Nila Nursery Abang namanya Roji Roji iya nama tokonya Nila Nursery oh gitu ya nama tokonya Nila Nursery boleh bang kita main ke Nursery nga bang nih? boleh silahkan aja masuk kita liat lah di dalam oke guys kita liat aglonemanya tuh selain aglonema disini juga dijajakan tanaman-tanaman ya seperti ada Bogenville ya bang ya iya ada koboi-koboi juga nah tapi Nila Nursery ini identik dengan? dengan tanaman aglonema aglonema iya benar dengan tanaman aglonema kira-kira koleksi aglonemanya Nila Nursery itu seperti apa yuk mana kita bang? iya silahkan masuk oke nah ini dia guys dan ternyata ini belum kita review sebelum-sebelumnya rupanya ini ada kandang aglonema iya silahkan bang mana ini bang yang mau kita review bang? iya aglonemanya dulu pertama kali ya iya nah kalau ini apa namanya bang? nah ini kita perkenalkan dulu ini aglonema jenisnya Stardust Orange Stardust Orange iya benar nah untuk Stardust Orange ukuran segini berapa bang? ini kita kasih harga kisaran dulu ya di pasaran ini sekitar 700 sampai 1 juta rupiah ukuran segini nah kalau di Nila Nursery? ini kita jual di harga Medan ya Medan itu harga kita jual 850 ribu 850 ribu Stardust Orange Stardust Orange iya betul lanjut bang ya Stardust Orange gaskan terus ini bang iya boleh terus apa lagi yang cantik ya kita cari lagi guys ya nah ada banyak memang guys ya jenis-jenis nah ini kita tunjukin dulu yang koleksi-koleksi iya yang koleksi-koleksi dulu bang nah ini apa ini? yang ini dengan yang daun bulan ini namanya Aglonema Moonlight Moonlight ya iya nah untuk Moonlight seukuran seperti ini dibanderol harga? harga Medan kita jual di harga 900 ribu harga sekarang 900 ribu ya harga sekarang ya oke Moonlight tuh guys cakep daunnya udah mulut-mulut gemoy-gemoy ya kan? iya oke lanjut bang udah banyak guys tenang harga ekonomi nanti kita kasih yang ini kita ada Red Exotic Red? Exotic oke nah Red Exotic ini ini lumayan terjangka harganya ini di harga 250 ribu 250 ribu guys nah bener-bener eksotic ya kan bang iya eksotic oke lanjut bang pamerin aja bang jualan abang nah iya kan nah kalau yang ini ada Ulandari Ulandari iya ini sesuai namanya juga bareng laris ini bang ini? iya macam nama cewek bang iya macam nama cewek gadis pun anda bang ada nah ini sedang apa ya sedang mekar-mekar ya kayaknya iya betul nah ini Ulandari secakep ini bang dibanderol harga ini harga 350 ribuan 350 ribu udah bisa kalian bawa pulang si Ulandari ini oke lanjut bang nah iya mana bang kayaknya bingung-bingung lah bang slow aja bang nah yang merah-merah ini mau bang pamerin juga gak apa-apa ini yang merah-merah ini kita kasih dulu kita jemberin dulu oke yang ini yang murca-murca biro ini subsong jaipong 150 ribu subsong jaipong harganya 150 ribu guys nah merah merah menor kurang apa lagi kalau bibir ini kayak apa cenil itu bang kayak cenil ini barang laris juga ini oh ini bestseller bang ya bestseller juga ini gak gak bertahan lama disini ya langsung 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 di buruk sama pembelinya nah kalau kebiasaan abang sehari-hari lah sebelumnya itu abang itu jualan melalui media apa bang media kita ada instagram facebook dan juga whatsapp namanya instagramnya kita bisa follow di nilanurseri terus facebooknya facebooknya pahruroji pahruroji nah ini kita lanjut lagi bang jadi biar tau kalian mau follow follow ya kan iya boleh dipolo juga nah kita lanjut lagi bang ini kita lanjut yang murca-murca dulu ini yang aglonema mahaseti berapa bang mahaseti dia 130 ribu murca-murca ini murca-murca merah cantik daunnya ada cantik cakep-cakep ya oke mahaseti mahaseti ya 150 ribu oke lanjut bang ini lagi yang murca-murca ada lagi yang edisi putih edisi putih-putih ya ini ada warna merah ini warna putih legacy white legacy white untuk seukuran seperti ini bang dibanderol harga ini harga 190 ribu 190 ribu ekonomis guys jadi gak ada yang mahal-mahal di pondok kelapa ini ya guys karena memang kalau kalian mau ke pondok kelapa ini cuci-cuci mata cocok lah ya kan karena ada banyak jenis macam tanaman apa lagi bang ini juga ada bestseller kita ada tricolor tricolor ini bestseller bang ya bestseller juga nah kalau misalnya dalam setiap minggunya berapa pot yang kira-kira laku dari apa ini bang kalau tricolor ini per minggu kita bisa laku 20 pot 20 pot ya tiap minggu oke mudah-mudahan penonton omdet ini tergoda sama tricolor ini dengan harga 160 ribu 160 ribu omdet akan ajak kalian ke satu stand yang ini ya assalamualaikum bu salam wah lagi repot nih kayaknya ini bu apa itu kira-kira bu ini sejenis anturium oh jenis anturium dari dari luar oh dari luar ya mau dikembangin disini atau karena ada yang mesen bu ini kita kembangin disini kita oke oh bu mohon maaf bu waktunya ini mengganggu bentar bu boleh kita review dulu bu koleksi tanaman ibu ini kira-kira apa aja ya banyak ini boleh kita masuk bu oke yuk bu kita review bu ya nah ini bu boleh ibu nah ini apa ini anturium anturium siri ya bu ya ini anturium siri nah untuk anturium siri yang satu pot udah jumbo-jumbo ini ya bu ya ini dipandul harga kalau ini bisa 300 bisa 300 harganya pokoknya nanti kalau kalian mau sur mau langsung aja nanti ke ibu ini kita kasih WA-nya di deskripsi ya nah kalau yang ini bu apa ini sama 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 ya anturium siri sekitar harganya tadi 200 sampai 300 ya 400 ada yang 400 juga nah ini ada apa nih flow money ya dulu sempat hits juga ini ya nah kalau di flow money ini di punya ibu berapa ini bu 300 300 ribu ya oke nah nanti kita cari juga nanti tempat yang lain juga tinggal terserah kalian lah mana yang paling murah ya kan nah ini ada ada apa itu bu ya anturium kuping gajah apa pirde penurte pirde ya pirde ya nah kalau yang ini bu kan udah jumbo-jumbo kayaknya sih udah lumayan ini bu ya untuk induan ya nah untuk ini magnupikum ya kan nah untuk magnupikum ini ya ini kan dianya udah batangnya udah bonggolnya udah cakep ini udah tinggal caca-caca kalau yang hobi taniin itu dijual pira bu ini 700an 700 ribu aja guys ya kalian bisa tani ini dipotong jadi berapa nih banyak itu 1 2 3 4 dapet nih ya kan bu terus mana lagi bu yang mau didol ini banyak ini guys yang tinggal milih aja kadang-kadang terselip-selip ini disini oh jemani-jemani nah ini bu yang parigata ini jemani juga ini ukeri ukeri nah ukeri yang parigata ini dipandung ini 200 ribu guys tengok nih guys melornya hakiki nah ini tuh cakep nah kalau yang ini ukeri juga enggak ini jemani oh jemani nah jemani ini pira bu harganya 150 ribu 150 ribu ya guys kan murah ya kan oh ada suplir juga boleh diangkat lah bu salah satunya bu mana suplir kebanggaan ibu ya hmm mana dia yang rimbun oke nah nih suplir cakep ini dibanderol harga berapa bu 70 60 70 60 70 ribu yaudahlah 60 ribu aja lah nah ini rata-rata suplirnya harganya berapa enggak tengok-tengok dia ada jenis yang paling mahal lah mana yang paling mahal ya 70 70 ribu nah ini yang ini bu angkat bu biar ini besar lah beda lagi ini besar nah ini berapa ini ini 90 90 ribu karena dia sudah rimpunan udah rumpun rumpun itu banyak anak-anaknya 90 ribu nah 90 ribu guys paling mahal di sini guys tergantung ukurannya ya nah bisa lah kalian datang kemarinama tokonya apa bu ini gak ada namanya oh gak ada namanya pokoknya datang aja lah kalian tandain muka ibu ini aja lah di pondok kelapa dikat capcus oh dikat capcus nah kalau ini ini apa ini itu garuda garuda ya asium garuda besarnya udah ah entahlah kayak mana lah untuk main alib rondo udah bisa ini ini banderol harga berapa bu kira-kira 800 800 ribu aja nya guys udah kalian jumpain ibu ini tandain mukanya bu kain lah biar kenal orang ibu ibu siapa ibu ijay ibu ijay oke thank you bu terima kasih assalamualaikum assalamualaikum kali ini ini kita tengok banyak pula pot-pot disini kan pot-pot keramik ini ya cakep-cakep nih buat tanaman hias kalian makin kecil lagi misi bang misi pak oke ada bebang ganteng nih bang apa kabar bang sehat ini bang omdet mau liput nih mau review harga tanaman-tanaman hias boleh-boleh ini penjualnya masih mudah kali nah selain jualan kenapa bang aktivitas bang bang kegiatan mahasiswa sekarang di usuh jurusan jurusan fisika jurusan fisika jadi sehari-hari selain kuliah bang jualan disini jualan mantap kali lah kalau anak muda udah ganteng pelajar apa mahasiswa usuh pula usuh ini mahasiswa kalian nah bang boleh bang kita review bang boleh-boleh oke nah ini tanaman yang sempat fenomenal ya bang ada monstera parigata monstera parigata montai dan ini dulu harganya gila-gilaan bang apalagi sekarang masih gila bang sekarang sih gak terlalu ya nah untuk montai segini bang daunnya ada satu ini ada lima daun harganya 7.5 juta 7.5 juta ya guys masih lumayan masih stabil mana lagi kita bang ini ada tanaman aglo juga aglo juga nah aglo boleh bang dijembre salah satunya bang dikasih harga yang paling ekonomis bang apa kira-kira harga ekonomisnya ada frozen disini mana dia nah ini frozen ini dibanderol harga harga 150 150 ribu ya guys ya udah jumbo gitu ya udah indukan ini calon indukan ya frozen nah kalau yang ini bang ini apa yang namanya ini minion nah minion ini kan termasuk koleksi juga ya iya nah udah gitu wih makno banyak kali anaknya ini akibat pergelon bebas juga nih bang tapi gak apa-apa kayak gitu kan bang gak lah nah untuk minion ini bang yang anaknya ada berapa itu bang ini anaknya ada 4 dibanderol harga harganya 8.5 juta berapa bang 8.5 juta harganya kok bisa mahal bang dia masih dibilang bisa baru lah iya keluar terbaru iya koleksi koleksi dari pak Greg ini omak mantap kali nah kalau yang ini kenapa ini ini sih ini namanya goliat goliat ya goliat ini pun masuk pedes juga ini koleksi lumayan juga harganya nah ini di bandur harga ini harga 5.5 juta wow 5.5 juta oke bang kita jalan-jalan kemana lagi ya ini ya guys ya nama tokonya apa bang nama tokonya Daniel ha salam tani salam tani ya ownernya itu tadi pak Daniel pak Daniel itu siapa bang rumahnya bos bos oke bos bos nah kita mau tau lagi bang selain aglonema ini ada kabel busi juga ya kan kabel busi kabel busi yang sempat boleh diangkat bang boleh yang sempat hits ya di jamannya nah untuk kabel busi seukuran gini dulu ini udah juta-jutaan bang sekarang ini berapa bang kalau ini masih di harga 1 juta oh masih di harga 1 juta juga oke bang ya terus kita mau ambil lagi apa lagi tuh monsteranya lagi yang besar kalau tadi kan monsteranya sama sih harganya masih sama ya 7 jutaan ya oke guys tuh cakep ya menornya itu ya kalian bisa lihat sendirilah ya kan apalagi kira-kira bang ada juga antorium mana ini antorium mana-mana-mana oh iya kelewatan boleh diangkat bang antoriumnya ini parigata ya di bandrol harga berapa segini harga 850 ribu 850 ribu rupiah nah ini selain jual apa tanaman hias disini kayaknya ada pot-pot ada apa lagi bang ada jual pot bonsai kawat-kawat bonsai terus pupu juga kita ada alat-alat bonsai kita lengkap juga jadi kalau iya mau ke pondok kelapa ini ya guys ya juga bisa singgah kemari ya kan tidak hanya menjual tanaman tapi disini jual juga pot-pot udah gitu keperluan-keperluan bonsai udah gitu pupu ada juga disini ini juga ada lengkap udah gitu kayak obat-obat fungisida ada juga ada juga wah kan lengkap kali kalian nah ini ini apa pula ini bang nah ini kat bonsai tadi ini kat bonsai tadi oh ini kat bonsai nah ini kok udah-udah ini apa aja si aksesoris untuk bonsai sih oh ini aksesoris-aksesoris bonsai juga ada disini lengkap loh pokoknya oke thank you bang siapa tadi bang bang Paujan bang Paujan thank you ya udah dikasih kesempatan omdet untuk nge-review iya sama-sama yuk terima kasih nah setelah kita muter-muter di sentral tanaman hias pondok kelapa ini ya kita kayaknya selalu apa ya nggak lengkap loh pokoknya kalau misalnya kita nggak mampir ke tempat bang Rukun ini ya yang terkenal dengan jargonnya tajir melintir tak terhingga huah ha 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 itu dia takinya itu bang Rukun iya 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 capcus lah pokoknya nggak bosen-bosen lah bang Rukun kita gerebek lah ya iyalah omdet pokoknya kalau ke pondok kelapa tidak ke capcus nggak lengkap ke pondok kelapa gitu iya pokoknya itu tadilah nggak ke ke pondok kelapa nggak sih hingga ke tempat bang Rukun kayaknya nggak ke pondok kelapa gitu betul nah bang Rukun memang bisa dibilang ikonnya di sini ke Jakarta nggak ke Monas gitu iya 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 nah nah Rukun itu identik dengan kaladium di episode kali ini apa yang mau bang Rukun tawarkan lagi buat pecinta kaladium iya kali ini kita rilis beberapa ya omdet ya selebihnya nanti bolehlah di jalur belakang oke siap oke bang Rukun mana bang Rukun nah ini omdet yang sangat saya sukai dan kalau saya sudah suka pastinya pendirsa omdet tv juga pasti kalau secara pribadi ya omdet ya untuk karakter daunnya ini keras ya kan keras nah tebal udah gitu komposisi warnanya juga memang layak untuk dimiliki dan dia ini berjakun loh iya mana berjakun maksudnya ini oh itu namanya jakun tuh jakun nggak tahu kalau di Jakarta itu jakun juga atau apa ya nah untuk yang ini berapa bang Rukun 150 ribu om 150 ribu ya udah indukan ini bang Rukun ya abaikan ya omdet abaikan pertanda dia sudah dewasa iya dari sini pemirsa omdet tv harus di Jak sana dan bisa mengukur berapa besar umbinya iya penting loh omdet supaya jangan ada lagi mahal gitu iya karena kata mahal itu kan karena ketidaktahuan nah kak aku rasa ya kalau 150 ribu ya udah oke gitu harganya udah cakep gitu bang sangat murah yes kalau masih ada nanti komentar ya mungkin japri kita iya biar kita buka aja sekalian umbinya yes nah apalagi yang bisa bang Rukun persembahkan untuk penonton omdet kita masih dengan yang lama tapi tak pernah lekang oleh waktu omdet dan memang ini seperti seorang artis legendaris gitu ya walaupun dia lama tetapi ya masih diminati dan sangat diminati gitu kan nah ini daunnya tebal tebal udah gitu karakter apa ya serat ya seratnya itu tegas sebetul nah tuh cakepnya kan itu kalau misalnya kita shoot dari jauh gini kayak gunungan wayang ini ini punya ID kalau biasa capcus kan gak pernah tahu ID karena cantiknya ini ada namanya apa ya maskota maskota udah maskot gak usah diceritain yang bermaskot itu kan tau kan omdet itu simbol nah itu dia omdet piror kon nih bang masih 150 ribu ah lama terjangkau yang agak-agak soft ya iya tapi kan bang rukun walaupun dia soft lembut tetapi kemewah kemewahannya itu gak bisa gak ditangkap itu mata pasti menangkap kemewahannya dari karakter daunnya ini bang rukun warna-warna belangnya ini kayak parigata gitu bukan bang emang begitu karakternya omdet nanti ada beberapa daun yang natural seperti ini kemudian ada yang mutasi seperti ini dan itu memang selalu terjadi pada jenis yang ini harganya harganya juga 150 ribu oke jadi jangan katakan mahal nah ini lagi bang rukun ini pun daunnya tebal juga ini nah karakter-karakter daun-daun tebal ini ya kan bang rukun ini selalu menjadi incaran penghobi kaladium ditambah lagi ada burik-buriknya omdet nah aku gak tahu kenapa ya nah ini jadi burik-burik ini kok selalu jadi incaran incaran gitu nah karena memang untuk menemukan mendapatkan hibrid-hibrid baru dengan banyak karakter itu indukannya mesti berburik jadi semayan dari biji itu biasanya menurunkan genetik buriknya sehingga itulah muncul banyak karakter-karakter yang bagus-bagus omdet aku gak tahu nih siapa yang memunculkan nama burik pertama kali tapi yang jelas sekarang burik ini sangat diminati harganya harganya hanya 150 ribu rupiah omdet wih apa lagi ya kan 150 rupiah loh nah itu karakter daunnya udah menunjukkan kemewahannya lah iya iya omdet oke kita center lagi yang mana kira-kira kita center lagi dengan karakter yang burik-burik omdet ini rumpun omdet udah rumpun ya guys ada berapa itu bang coba gak ada 1,2,3,4 omdet 4 rumpunan dan ini udah bisa kalian pecah-pecah ya kan mau dipecah-pecah mau dijual utuh kalau dia pedagang tidak ada ruginya dan harganya 150 ribu rupiah omdet aku rasa kalau misalnya ada yang jual 30 ribu 60 ribu ya kan nah kualitasnya kan beda tapi kalau misalnya kita gabungin kan bang ini satu-satu pot itu ada 4 rumpun iya kan kalau misalnya dia jualnya 50 ribu kan 200 ya kan berarti kan hemat 50 ribu iya mungkin kalau hitung-hitungan seperti itu untungnya sedikit omdet tapi kalau tengok umbinya umbi-umbinya mau dikembangkan lebih banyak ya lebih dari itu lagi oke berarti gak ada ruginya kalian di capcus flower hee terus boleh bang omdet ini kayaknya tertarik sama yang ini bang yang ini lagi model-model lama yang kuning-kuning apa yellow-yellow ini ya ini ini yellow leopold omdet ini juga salah satu tanaman yang memang kalau di silang itu karakternya luar biasa bagus omdet dan ini adalah bebet-bebot yang jelas betul untuk menjadikan apa indukan silangan iya kan kalau kita kepengen punya turunan pakistan ya kalaupun kita orang Indonesia memang kita berumah tangga dengan orang pakistan nah kalau misalnya ini bang boleh diangkat bang boleh untuk yellow leopold segede ini ya bang ya udah rumpunan berapa bang kira-kira bang rumpunannya 750 oh masih lumayan ya kalau ini ya omdet karena ini omdet ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 rumpunan 700 jadi udah indukan bisa kalian bayangkan lah ya kalau misalnya di dalamnya itu tidak ada umbinya mana mungkin denya bisa sebanyak itu betul tapi kita sediakan yang ekonomisnya omdet nah ini omdet kita bisa kirim atau kita bisa jual hanya dengan 75 ribu omdet 75 ribu untuk yang ekonomis untuk ya gak ekonomis lagi nih omdet udah besar nih ya maksudnya harganya oh iya omdet ya kamu kok tadi itu mamaannya 700 ribu kan aduh agak-agak sesak aku dengarnya ya om ya tapi ada yang mencuri perhatian selain keladi nih kok ada nonggol pula disini nih bang oh iya iya bilite apa rigata omdet nah ini belum lama sih kita punya omdet masih 1 bulan yang lalu jadi ya mungkin sekarang akarnya udah oke ya ini didol bang omdet didol tapi ini gak usah omdet review harganya atau mau direview sekalian boleh lah atau ada yang tertarik dia atas 2 2 digit dia atas 2 digit ya 20 juta wah 20 juta omak ngeri kali bang rukun ini makanya saya bilang omdet nanti kan penonton omdet pingsan ya jangan sepele bang rukun banyak juga penontonku yang tajir melintir tak terhingga ini kan secara tidak langsung saya mau katakan omdet khusus loh untuk penonton omdet yang tajir melintir tak terhingga ya pasti tidak akan tersinggung loh jangan terlalu bak seri seklen nanti makan hati kurus terus tengok rukun ini karena bang rukun ini udah tau kali kayak mana beribahasanya tapi sesungguhnya hatinya lembut sekali baik bang rukun kita kali ini sudah sampai disini ya bang rukun ya bang rukun yang nutup perjalanan omdet di pondok kelapa iya kan jadi buat kalian semua yang kepengen datang berbelanja di sentral tanaman hias silahkan datang di pondok kelapa kalau kalian bingung payah nyarinya deket Manhattan banyak jalan banyak tau mau tau banyak ikuti terus omdetv hee 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 hee